Halo semua, hari ini aku akan membuat alat musik gambus dengan menggunakan kain flanel dan juga di dalamnya aku isi dengan kapas. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kain flanel, warna apa saja, gunting, kapas, benang, dan juga jarum, dan pulpen. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan gambar dulu bentuknya. Di sini aku akan bagi dua, karena kita akan bikin depannya dan belakangnya. Bagian depan dan belakangnya. Untuk ukurannya kalian bebas. Kalau di sini aku akan membuat agak lebih besar. Pertama kita sketsa dulu bentuknya. Bagi yang tidak tahu, alat musik gambus ini adalah alat musik yang berasal dari Jambi. Yaitu gambus Jambi. Dan sekarang, alat musik gambus ini sudah ada di mana-mana. Pertama dikenalkan saat tipun tengah melakukan perdagangan ke Indonesia. Oke, untuk bagian bawahnya. Sudah jadi. Sekarang kita bikin bagian atasnya. Alat musik gambus terkenal dengan bengkokan bagian atasnya. Nanti kita akan jahit. Lalu kita potong. Potong mengikuti garisnya. Baik, sekarang aku udah punya dua. Aku akan menjahitnya terlebih dahulu untuk bagian senarnya. Seperti ini. Aku akan membuat 4 senar sampai 5 senar. Karena gambus itu senarnya ada 3 sampai 12 senar. Oke. Jadi itu seperti biasa aja. Di sini aku akan memakai warna hitam untuk bagian senarnya. Nanti akan menggunakan warna marun untuk bagian buletannya di bagian tengahnya. Oh iya, at musik gambus ini kurang panjang ya. Bisa sampai 1 meter. Ketebalannya hingga sampai 10 cm. Jadi panjang banget. Biasanya ini dipakai untuk marawis. Kenapa pakai kain flanel? Karena ini gunanya untuk air freshener. Kita bisa gunakan pewanginya. Lalu nanti kita semprotkan di kain ini. Nanti wanginya akan tahan lama. Kalian bisa gantungkan di mobil, paca mobil. Atau untuk gantungan pun juga bisa. Sebagai hiasan. Oke, untuk baris pertamanya sudah jadi. Aku akan lanjutkan untuk baris yang kedua. Bisa jahit seperti biasa. Kalian bisa lakukan ini sampai 5 kali. Jadi senarnya ada 5. Lalu nanti selanjutnya kita akan membuat bagian bulatannya. Oke, untuk senarnya sudah selesai. Sekarang aku akan membuat garisnya. Bagian bawah senar. Kalian bisa gunakan warna yang berbeda. Di sini aku akan memakai warna hitam juga. Terima kasih. Oke, bagian belakangnya jangan lupa untuk dikunci Biasanya aku akan mengulangnya untuk menguncinya selama dua atau tiga kali Supaya tidak copot Oke, sekarang aku akan membuat bagian bulatannya di bagian tengah senar Aku akan menggunakan warna marun Aku akan menggunakan warna marun Oke Kalian bisa menggambarnya terlebih dahulu Kalian bisa bikin bulat atau bentuk-bentuk yang lain Disini aku akan menggunakan bentuk bulat Dan ukurannya pun juga bebas Kalian bisa gunakan ukuran yang besar atau yang kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 ngejahit polanya seperti ini dan kalian bisa pakai gunakan warna yang berbeda untuk benangnya oke untuk menjahit bagian pinggirnya nanti kita akan isi dengan kapas pertama-tama kita akan jahit setengahnya terlebih dahulu lalu nanti kapasnya kita akan masukkan ke dalam, baru nanti kita jahit lagi pertama-tama aku akan jahit bagian luarnya selamat menikmati 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 selamat menikmati